Halo, co-friend. Ada soal yang menarik nih. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Diketahui terdapat gambar segitiga siku-siku dengan panjang AB sama dengan 4 cm dan panjang AC sama dengan 3 cm. Maka hitunglah panjang BC. Karena berbentuk segitiga siku-siku, maka untuk memperoleh panjang BC, kita akan menggunakan konsep Pitagoras. Dimana konsepnya yaitu kuadrat sisi miring akan sama dengan jumlah kuadrat kedua sisinya. Di sini sisi miringnya adalah BC dan kedua sisinya adalah AB dan AC. Maka menjadi BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Sehingga BC kuadrat sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 artinya adalah 3 dikali 3 dan 4 pangkat 2 adalah 4 dikali 4. 3 dikali 3 adalah 9 dan 4 dikali 4 adalah 16. Maka menjadi BC kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. 9 ditambah 16 adalah 25. Sehingga BC kuadrat sama dengan 25. Karena kita akan mencari BC-nya, maka kita akarkan kedua ruas. Sehingga menjadi seperti ini. Lalu ada konsep yang perlu diperhatikan ya, kofren. Yaitu, jika ada akar dari A pangkat 2, maka akan sama dengan A. Jadi di sini, akar dari BC pangkat 2 itu sama dengan BC. Sehingga menjadi BC sama dengan akar 25. Lalu untuk mencari akar 25 itu berapa, kita memerlukan tabel pangkat 2. Jadi kita cari pada tabel pangkat 2 ini yang menghasilkan 25. Ternyata 25 dihasilkan dari 5 pangkat 2 ya, kofren. Jadi akar 25 itu sama dengan 5. Nah, maka kita peroleh BC-nya sama dengan 5 cm. Wah, sekarang kita sudah mendapatkan jawabannya nih, kofren. Mudah bukan? Tetap semangat ya belajarnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.